Review dan juga info terkini Hah? Review dan info terkini? Iya, betul! BRI Liga 1 Kasta tertinggi sepak bola Indonesia Kita akan membahas mengenai review dan info terkininya Tapi dari sisi yang lain, dari sisi yang berbeda Apa itu? Saksikan aja jadinya ya Halo, ketemu lagi dengan saya Albert Syedrah Draktan Di channel Youtubenya Albert Syedrah Draktan Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe Bisa langsung klik aja subscribe-nya Kemudian nyalain loncengnya juga Supaya nanti kalau misalnya ada video terbaru dari saya Kawan-kawan bisa nonton Dan juga bisa komen Terutama komennya kalau bisa Yang berhubungan dengan video-video Yang memang nyambung ya Jadi komennya nyambung gitu Misalkan saya lagi ngebahas videonya tentang apa Nah, komennya juga Kalau bisa yang berhubungan dengan si videonya lah Supaya kita bisa diskusi Dan jangan lupa yang pasti Share ke teman-teman kalian Mungkin salah satu yang paling penting adalah share ya Karena supaya kawan-kawan yang lain Terutama teman-teman kalian Itu bisa ikut nonton Bisa sama-sama dapat edukasi ringan lah dari saya Karena isi video dari saya itu kebanyakan berhubungan Atau seputar edukasi-edukasi ringan Tidak yang berat-berat sih Cuma yang paling kayak scratch the surface aja Cuma yang kayak membahas-membahas ringan-ringan Seperti misalnya Kita sama-sama udah tahu ya Bahwa Liga Indonesia Ini ya musim 2021 2022 Di BRI Liga 1 ini Udah berakhir ya Dengan kita sama-sama tahu juga Bahwa Siapa yang jadi juaranya Kemudian Kalau misalnya nih ya Kalau misalnya dulu Biasanya Kayak pas suatu Zaman perserikatan misalnya Itu yang Dikenal itu cuma top scorer doang Tapi kalau zaman sekarang kan Kita sama-sama udah bisa lebih detail ya Kita bisa sama-sama Kita bisa sama-sama tahu gitu ya Bahwa Selain top scorer Kita bisa sama-sama tahu juga Siapa sih yang Ngasih Assist terbanyak Dalam satu musim Ya kan Terus yang Ngoper terbanyak ya kan Atau passing istilahnya ya Yang nge-pass Top passesnya siapa Gitu kan Terus Siapa juga yang Tackling Ya kan Siapa yang paling banyak Dalam semusim Dan buat keeper juga Sekarang lebih dihargai Sekarang udah ada datanya Ya kan Dalam semusim itu Siapa sih yang paling Banyak Nyalamatin gawang ya Top safesnya siapa Seperti itu Kita sama-sama udah dapat Dan Begitu juga Kalau misalnya kita review Sedikit mengenai BRI Liga 1 2021 2022 Selain Siapa juaranya Peringkat duanya Yang juga bermain di Asia Nanti untuk di Tingkatan Asia Ya Kita sama-sama tahu juga Bahwa ada tiga Klub yang Sebenarnya Saya agak Agak sedih gitu ya Karena harus Degradasi Ini ada tiga Klub Yang satu di ujung Barat Indonesia Ini sayang banget gitu Kenapa Ujung Barat dan Ujung Timur ini harus Degradasi ya Kita sama-sama tahu Bahwa ujung Barat Persi Raja Harus degradasi Tapi yang juga Di ujung Timur Ya kan Persi Pura Juga harus degradasi Dan Yang di tengah-tengah Persela Lamongan Saya termasuk Salah satu yang Senang Away ke Lamongan Pas waktu dulu Saya masih Belum nikah Dan masih senang Away Kesana-kesini Home and Away Match Sama saya Diikuti ya Matchgoer Istilahnya Lamongan Salah satu yang Saya senang datengin Juga harus Degradasi Tapi Selain tiga Tim yang Degradasi ini Kita sama-sama Tahu juga bahwa Ada tim Satu, dua, tiga Ada tiga tim ya Yang Yang juga sekarang Jadi bermain di Kasta tertinggi Di Indonesia Di BRI Liga 1 Kita sama-sama tahu Bahwa sekarang ada Persi Solo ya Bisa kembali Ke Tingkatan tertinggi Selamat Untuk Kawan-kawan Surakartans Kemudian Ada dua tim Yang 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 Bisa dibilang Mungkin Para Penyimak Atau para Pecita sepak bola Jadul Mungkin belum pernah Mendengar nama ini Dewa United Meskipun Dewa United Ini sebenarnya Dulunya adalah Martakura Tapi Buat Penggemar sepak bola Yang usianya Udah lanjut Atau yang Ngikutinya Zaman perserikatan Kayak gitu Mungkin baru banget Mendengar nama Dewa United Dan yang satu lagi ini Ini lebih Lebih baru lagi bahkan Rans Rans FC Mereka juga Berhasil Tembus ke BRI Liga 1 Ketingkatan tertinggi Sepak bola Indonesia Jadi Kita punya Tiga tim baru Yang Tembus Dan Tiga tim yang Degradasi Itu sih Kalau misalnya review Singkat mengenai BRI Liga 1 Nah Sekarang kita Bicara Bukan cuma Mengenai si Liganya Tapi juga Mengenai Si penontonnya Ada satu Kabar Menggembirakan Ada satu kabar Menggembirakan Bahwa Ya betul banget Hampir pasti Kita sama-sama tahu Bahwa hampir pasti 100% Hampir 100% Bisa ditonton Oleh 100% Penonton Ya jadi Maksudnya gimana sih Maksudnya Info Bisa ditonton Oleh penontonnya ini Hampir 100% Ya Infonya Bahwa Penonton bisa Menonton Supporter bisa datang Ke stadion Dengan Kapasitas Full 100% Satu stadion penuh Ini Satu Info yang bagus banget Dan Ini harus kita Apresiasi bersama-sama Tapi Jangan Jangan Lupa dengan Ini yang ingin saya Bedah juga Selain review Mengenai BRI Legas 1 Mengenai Review Atau info Mengenai review Atau info Bahwa Kita udah bisa Nonton ke stadion lagi Jangan lupa bahwa Kita punya satu Isu bersama Kita punya satu Isu bersama Yang tetap Harus kita Angkat Tetap harus kita Jaga bara apinya Agar Bisa Terwujud Apa itu Sebuah OAN OAN itu Jadi kayak Satu Tribun khusus Satu tribun khusus Untuk Supporter OAN Dan ini Nanti dulu Mungkin kawan-kawan akan Ngomong Ada kok Ada Untuk satu Supporter Satu Tempat Supporter Ya betul Memang ada Kalau apa Kalau misalnya Berteman Kalau misalnya Bersahabat Kalau misalnya Bersaudara Kan kalau di Indonesia Kan gitu kan Ada dua Kelompok supporter Yang bisa bersaudara Istilahnya Bisa berteman akrab Tapi Ada juga yang rival Tapi sampai Bermusuhan parah Bahkan sampai Bunuh-bunuhan Iya kan Dan ini yang selalu Saya ucapin Selalu saya Kampanyekan Untuk Gak perlulah Sampai bunuh-bunuhan Namun Kenyataannya Di Indonesia kan Seperti itu Nah Untuk Dua Tim yang Permusuhannya Tingkat Banget-banget Parahnya Itu gak bisa Nonton ke stadion Harus ngumpet-ngumpet Kan Nah Kalau misalnya Kita dapat Ada Satu Tribun khusus Untuk supporter Yang away Dan memang Dijaga ketat Oleh polisi Kalau misalnya Kawan-kawan Lihat Gini deh Gini deh Kalau misalnya Kawan-kawan Lihat Di Eropa Itu udah lumrah banget Itu udah Sangat Sangat wajar Lumrah ya Dimaklum banget Kalau misalnya Supporter yang away Itu dikawal oleh polisi Dari sejak keberangkatan Ya kan Di perjalanan Sampai terus Kemudian Mereka menonton Beres Pertandingan Sampai terus Di isolasi Hingga Kepulangan mereka Itu Dijaga ketat Oleh polisi Dan Gak ada lagi Maksudnya Di Eropa Itu ya Maksudnya gini Sekarang gini deh Kawan-kawan kan Banyak kan yang suka Mengadopsi Kayak sisi Huliganismnya Atau sisi Kayak Open fightnya Sisi arrange fightnya Yang kayak gitu-gituan Oleh kalian Diadopsi Tapi justru yang Hal-hal yang positif Seperti misalkan Kita berhak mendapatkan Hak ya Kita berhak untuk mendapatkan Hak Menonton ke stadion Dengan aman Dijaga ketat oleh Kepolisian Karena itu merupakan Tugas dari kepolisian Kewajiban dari kepolisian To protect and to serve Ya kan Melindungi dan melayani Itu merupakan hak kita Hak mendasar Tapi yang kayak gitu Malah dibilangnya nanti Mental kawalan Dibilangnya Supporter kawalan Dibilangnya pengecut Segala macem Padahal itu hak kita Kita bayar pajak Segala macem Kepolisian itu Mendapatkan uang Dari kita Kita berhak Untuk mendapatkan Kenyamanan Bisa menonton Bersama-sama Dengan ribuan Kawan-kawan yang lain Ribuan Kawan-kawan yang lain Di stadion Rival kita Itu Itu harus jadi Satu hal yang lumrah Jadi ketika Misalnya Satu pertandingan Yang berbahaya Sekalipun Yang dikategorikan Sebagai Satu pertandingan Yang Sangat berbahaya Karena berpotensi Untuk berkelahi Supporternya Dikategorikan Sebagai bubble match Ketika misalnya Ada satu Pertandingan Yang Katakanlah bubble match Itu Kepolisiannya Dengan panpela Itu harus Bekerja sama Bagaimana caranya Memberangkatkan Hingga ketika Ada di dalam stadion Sesudah beres Pertandingan Dan sampai Kepulangan Itu Dikawal ketat Sehingga Tidak ada Satu Tragedi Apapun Yang Kemudian bisa Terulang lagi Terulang lagi Terulang lagi Hingga Menjadi Noda Di sepak bola Indonesia Itu seharusnya Karena Yang harus Yang harus Kita Pahami bersama Kebanggaan Yang lebih Nyata Kebanggaan Yang lebih Jelas Gitu Adalah ketika Kita bisa bersama-sama Bernyanyi Ngechance Bersama-sama Dengan ribuan Kawan-kawan kita Yang lain Ribuan Kawan-kawan kita Yang lain Di tribun Away Di OAN Adu chance Adu chance Dengan Supporter Lawan kita Rifle kita Rival kita Yang Bisa dikatakan Bisa dikatakan Saya Gak suka Dengan tim ini Adu chance Tapi Tanpa Tanpa takut Bahwa nyawa kita Akan direnggut Oleh mereka Karena kita Dikoroyok Yang Kebayang Yang selama ini Terjadi adalah Berangkat Sendiri-sendiri Atau berangkat Berdua Bertiga Atau Cuma segelintir orang Katakanlah Kemudian Di stadion Lawannya itu Diam Diam aja Gitu Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa Ngechance Gak bisa nyanyi Gak bisa Mendukung Gak bisa Para pemain Yang sedang main Itu gak akan bisa tahu Keberadaan Supporternya Karena harus Diam-diam Tapi terus kemudian Posting Dipamer-pamer Ke sosmed Bener kan? Jujur Iya kan? Dipamer-pamer Ke sosmed Iya kan? Terus dibilang Saya tembus Saya tembus nih Tembus-tembus Bukan masalah tembusnya Yang penting Tapi Bagaimana cara Kita menyalurkan Aura Dukungan kita Bersama-sama Dengan ribuan Kawan-kawan kita Yang lain Kita sebarin Kita sebarkan Si auranya ini Kita lempar Auranya Aura dukungan kita Terhadap Tim yang sedang bertanding Itu lebih penting Dan hanya ada Satu jawaban Away end Tribun khusus Untuk supporter away Dan ini harus Harus-harus-harus Ada Di Setiap pertandingan Mau yang Paling bahaya Sekalipun yang dikategorikan Bubble match Atau Super ekstra Bubble match Super duper Ekstra Total brutal Bubble match Sekalipun Harusnya pihak kepolisian Dan Pantel Bisa menyelenggarakan Satu Pertandingan yang Aman Dan nyaman Untuk Setiap Supporter Jadi ini PR Buat kita Ini pekerjaan rumah Kita bersama Sebarkan info ini Kepada kawan-kawan yang lain Share video ini Supaya kita semua Mendapat edukasi ini Dan sadar bahwa Apa sih yang menjadi hak kita Di BRI Musim depan ya BRI Liga 1 Di Liga Indonesia Musim depan Apa sih yang menjadi hak kita Hak kita adalah Kita bisa menonton Tim kesayangan kita Oke sampai ketemu Dan jangan lupa Follow juga Facebook Boleh Facebook ya Albert Siadra Deraktan Kalau mau Twitter Instagram Albert Siadra Kalau yang mau lihat Semen drum Bisa lihat juga di TikTok Albert Siadra Sampai ketemu lagi Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih